Hai Sidi beragadi pasar ngariboyo ya kita ambil lurus garis ini Kakak ambil lurus garis ini luar biasa kerennya subhanallah ini pohon apa yoh yang seperti Oke selamat pagi teman-teman kembali lagi di channel saya di Kang Maserakil ya ini saya beraget di Jalan Raya ngurang-gareng magekan tepatnya di SPBU berapa ini SPBU yang mau masuk ke kota itu ya dari arah ngurang-gareng menuju ke kota magekan Selamat pagi teman-teman semua apa kabar semuanya semoga kebaikan dengan kerasa dilimpahkan kepada kita semua ya semoga masih diberikan sehat segerwa secara samin dan untuk kali untuk kali ini untuk hari ini hari Rabu ya tanggal 1 Juni di 2022 ini berkepakan tanggal merah ya ini tadi berkepakan dengan hari kelahiran Pancasila untuk pagi hari ini akan saya tunjukkan jalur menuju ke desa Sido Mukti Kecamakan Pelawasan Kabupaten Magukan ya kita lewat jalur alternatif ini saya lewat jalur alternatif ya melewati pasar Ngariboyo kenapa saya lewat jalur alternatif karena biasanya lewat jalur alternatif itu pemandangannya lebih lebih apa ya menurut saya itu lebih keren ya daripada lewat jalur yang besar kalau lewat jalur yang besar itu mudah saja kalau menuju ke desa Sido Mukti itu mudah saja dari Magukan menuju ke arah Sarangan ya nanti tempatnya di depan proses Pelawasan itu mengambil ke arah kiri ya atau mengarah ke poncol dari situ nanti sudah dekat tapi ini saya mengambil dari arah Ngariboyo ya dari arah Ngariboyo Oke jadi yang belum tahu Gesa Sido Mukti jadi juga Gesa Sido Mukti itu mempunyai pemandangan yang super keren ya teman-teman jadi Gesa Sido Mukti itu juga bisa disebut Gesa Sengkra Kerajingan Bambu Bambu Bakek Bambu ya karena Gesa ini memiliki pemanggahan yang luar biasa keren ya karena Gesa ini berada di bawah Gunung Lawu di kaki Gunung Lawu semoga saja ini kelihatannya menggung ya nggak apa-apa ya ya kita rating-reng saja ini masih pagi ya jam 7 lebih 30 mungkin ya sekarang gelapkan pagi Hai jika kita eksplor di daerah Magukan ya seperti yang saya tahu karena desa ini sering diunggah sering diunggah oleh akun sosial media diadolan Magukan ya uh soreng apa-apa kemburung kekakak lului Hai jadi buat teman-teman semua yang mungkin berasal dari Hai kota Magukan atau mungkin dari kota Magukan yang lagi merangkau ke mungkin ke luar kota ataupun ke luar negeri ya bisa lihat video saya ya untuk perkembangan kota Magukan sendiri Hai saya segera sering ya upload perkembangan kota Magukan Hai kemarin terakhir upload di kersingkrak kerajingan kulit ya singkrak kerajingan kulit di kota Magukan yaitu di jalan sawo Oke kita lanjutnya mengarah ke barat Wah kelihatannya menggung ya kemen-kemen nggak apa-apa ya kita libas saja kita Hai yang mungkin kita nikmati ya kita nikmati pemanggangan Hai desa sigomuki ya ini menguju ke arah Pasar Ngariboyo Hai mungkin ini perjalanan nanti kurang lebihnya 15 ya 15 menit ya kurang lebih 15 menit Oke kita lanjut Hai karena semalam habis diguyur hujan ya teman-teman ini jalannya masih basah nggak kau ini apa cuacanya nggak mengengkut ya kadang-kadang hujan Hai pagi-pagi saya lihat dari rumah dari rumah saya itu kelihatannya terlihat ya Gunung Lawu tapi sampai sini kayaknya mendung ya nggak papa kita nikmati regen-regennya saja ya ini kita sudah sampai di Pasar Ngariboyo Hai di sini itu juga ada tempat yang baru ya kalau nggak salah embung penggem kalau embung penggem itu di depan itu blok ke kiri ya ini menuju ke arah ke parang ini kita masih di berada di Pasar Ngariboyo ya kita ambil lurus garis ini Kakak ambil lurus jadi kalau ambil lurus ini bisa mengarah ke jalan kembus ke pasar pelawasan itu juga bisa ya teman-teman ini kalau ke kangan ini kembus ke arah kota kalau ke kiri ini menuju ke arah parang ya atau atau al kernakif menuju ke Pongerogo ya teman-teman Pongerogo lembeyan juga bisa kita cek kamera dulu sudah lima menit ya kita gugung masih lampu merah jadi hari ini tanggal merah ya ini tanggal merah berkepakan dengan hari kelahiran Pancasila oke garis ini kita ambil lurus ya kita menuju ke kita masuk di jalan cemara kita menuju ke desa sigomuki ya ini kaca helm saya buka ya teman-teman jelas apa enggak suara saya semoga saya jelas ya angin tapi masuk ya kalau dibuka karena saya memakai kaca irigium kalau saya tutup itu kalau masih pagi kayak gini kelihatan gelap ya teman-teman ini kita semakin menganjak ya ugaranya sangat seger sengaja kalau di pegunungan kayak gini itu keluar pagi-pagi ya teman-teman karena udara pagi itu sangat seger dan kebetulan waktu saya ke mepen ya jam sepuluh harus di rumah lagi ya jadi ini kaki keluar pagi-pagi oke ini jalannya semakin menganjak ya ini masuk di jalan cemara desa ngariboyo ya sini ya ini merupakan jalur akeng-akeng ya teman-teman bukan jalur okam ya tapi kalau lewat jalur sini itu bisa tembus juga ke pasar pelawasan itu ya yang di sebelah pasar sayur SMP ngegring ngariboyo sebelah kiri saya ugaranya sangat seger ya teman-teman enggak kelihatan ngangkik pemanggangan empat gunungan karena di desa Sido Mukti ini kalau cerah ya kalau cerah itu luar biasa kerennya ya teman-teman sangat luar biasa kerennya karena ada background background pemanggangnya background gunung lau garis ini kita ambil lurus ya kita ambil lurus ini kita mengarah ke barat ya teman-teman tuh sini sudah panggil ya karena magetkan kita galu ya jadi mungkin hari ini mungkin hari ini tuh di jalan kembus ya jalan kembus semoro sewu semoro kandang tuh mungkin rame ya karena hari ini kandang merah hari libur apakah terus nge saja ya karena waktu saya terbakas ya untuk hari ini oke oke kita lanjut ini ada panggilan masuk siapa ya enggak ada namanya biarin saja garis ini sudah enggak terlalu jauh ya mungkin 4,8 km lagi tapi sayang ya sayang menggung ya teman-teman enggak bisa makin lagi pemanjangan kayak enggak papa ini kita regen-regen saja ya mungkin lain waktu bisa diulangi lagi ya bisa saya ulangi lagi untuk desa Sidomukti dan desa Sidomukti sendiri ini beberapa waktu lalu juga pernah viral lah bisa dibilang desa singkrak kerajinan batik bambu ya teman-teman rame juga ya jalannya sini ya karena ini memang jalan alternatif ini masih di Kisangariboyo tapi ini jalannya sebenarnya agak mengajak ya teman-teman kami enggak kelihatan mungkin dari kamera luar biasa ini ugaranya sangat seger enggak ya pagi-pagi lihat hijau-hijau kayak gini di depan ini kita ambil ke kiri ya kita ambil ke kiri ini ini kalau lurus bisa ke bus ke arah kayaknya ke arah ini ya apa pasar pelawasan ya teman-teman kita ambil ke kiri ini ini jalannya sudah mulai mengajak tapi sayang ya padahal masih pagi ya teman-teman masih jam 7.30 jadi seperti ini ya kita ngimaki suasana pagi di jalur alternatif menguju ke jalan Gisa Sidomukti ya wah ugaranya sangat seger ya pagi hari ini yang perlu kita syukuri ya kita masih mengikmati udara yang seger karena satu apa ya kita harus bersyukur ya masih bisa mengikmati udara pagi karena udara itu satu-satunya ngikmat Tuhan ya bayangkan saja kalau kita sakit ya kita beli oksigen satu kabung itu sudah berapa ini masih gratis wah ugaranya sangat keren ya teman-teman dari sini kita sudah mulai melihat udara pemanggangan yang super keren tapi sayang agak menggung ya luar biasa subhanallah ini sudah mulai kelihat keanggaman sayuran warga ya sini wah ugaranya sangat seger subhanallah garis ini mungkin juga mungkin kurang 3 kg lagi ya kita sampai di desa Sidomukti kecamakan pelawasan seperti ini ya teman-teman luar biasa kita semakin mengajak ya kita sudah kita sudah mau hampir sampai Rangdu Gede Hidden Paradise ini apa ya Rangdu Gede ini poncol kalau lurus ke poncol ya Rangdu Gede Hidden Paradise coba saya browsing nanti ya kalau bagus saya akan kunjungi Sumber Agung nah agak kelihatan ya teman-teman gunung lawa agak kelihatan walaupun tertutup kabut jadi kalau lewat sini lingkungannya lebih geket ya wah lebih geket ya bisa diulangi lagi besok kalau mau ke sarangan kayaknya lebih geket ya nggak kerasa ya kalau lewat sini oke oke kita galui saja ya lumayan singkat ya kalau lewat sini ya kawan-kawan GK support Kenya sudah mau sampai ya tapi belum kelihatan pemangangannya ini agak menganjak ya teman-teman huh jalannya bergelombang bergeroncel nah dari sini kelihatannya pemanggangan persamaan Subhanallah hah hah nikmat Tuhan mana lagi yang kamu disukakan ya teman-teman hehehe wah Subhanallah saya suka ya lewat jalan-jalan seperti ini yang hijau-jalan seperti ini ya teman-teman gimana pemandangan yang tidak ada di kokal ya apalagi di Jakarta di Jakarta ya teman-teman nggak ada ya di Jakarta kayak gini ada di bogor di puncak Subhanallah sepertinya kita sudah mau sampai ya di Jakarta di Jakarta kecamakan pelawasan ya kecamakan pelawasan oke kita lanjut pakai sana ya kita akan berkeliling di Jakarta di Jakarta di Jakarta ini agak ga ngak nah Gunung laut tertutup kabut ya ga menghentung ya teman-teman jadi lagi kembali di Jalan Raya Poncoplausan ya Subhanallah wong Gunung itu rempit makmur-makmur ya teman-teman karena memang penghasilan ukamanya dari mengangam sayur Karena skruktur tangannya itu cocok Untuk dikanggami sayur ya Kalau daerah pegunungan Kayak gini ya teman-teman Oke Jika mau sampai ya Sayang sekali ya Sayang sekali gunungnya tertutup Kabut ya teman-teman Jika sudah disasi Daumukti ya Gunungnya tertutup kabut ya teman-teman Jika kesana dulu Nah ini ada perkenakan Besar ya perkenakan Ayam petelur ya kayaknya Ayam petelur bukan ayam potong Jika lanjut ya teman-teman Jika sudah masuk Di gesa sigamukti ya Subhanallah Tapi sayang ya Gunungnya tertutup kabut Oke teman-teman Kita lanjutkan perjalanan Mungkin di depan ini Kita akan belok ke kiri ya Nah ini ada Selamat datang Agar memasuki Kawasan singkral industri Batek ya Batek bambu ya Sini Kita belok ke kiri Ini kalau Ini tadi kalau lurus Bisa mengarah ke Arah Pasar Misalkan pelawasan ya teman-teman Kita lewat sini Karena kejuan kita Adalah Mengunjukkan Gesa sigamukti ya Ketamakan pelawasan Oke kita lurus Oke kita lurus Jadi di gesa sigamukti ini merupakan Bisa dibilang Sengkral kerajinan Bakek bambu ya teman-teman Wah sungainya sangat bersih Kita menganjak ya Ini kita masuk di Pemukiman warga Bisa sigamukti Oke kita lanjut Ya dari sini Kelihatan ya Pemanggangannya Gunung lawu ya Sudah kelihatan ya Agak tertutup Kabut Wawas Subhanallah Keren ya Pemanggangannya Oke kita lanjut Keren ya Ada Lagang-lagang warga Di kangan kiri Oke kita lanjut Subhanallah Pemanggangannya Yang super keren Mungkin yang dari Jalan Sangat Juga bisa ya Kita coba nanti ya Sengkral pembibikan Apa ini Kita keliling-keliling di Gesa sigamukti Hari ini hari Rabu Kanggasa Kujungi Di 2022 Berkepatan dengan Hari kelahiran Pancasila ya Teman-teman Nah dari sini Kelihatan ya Subhanallah Super keren ya Gesa sigamukti Kecamakan Pelawasan Kabupaten Yang mengagetkan ya Sekal-segal rumah Pegununganku Kayak gini ya Teman-teman Saya keringat Di Malang Di Batu Malang Oke kita lanjut Ini jalannya Agak menganjak ya Kelihatan Bangga Dari kamera Kita Mengujuk Ke arah barat Ini Sudah jam 8 Kurang 15 Mungkin ya Teman-teman Ini masih Pagi Nah Dari sini Kelihatan lagi ya Pemanggangannya Super keren Subhanallah Ini ya Yang bikin Skimewa Di sini Seperti Lukisan ya Tapi sayang sekali Gunungnya Ketutup kabut Ya teman-teman Di sana Subhanallah Jadi bukan Teman-teman semua Yang mau ke sini Yang Paling enak Jalurnya Itu lewat Pelawasan Sarangan ya Teman-teman Jaki Gepang Porsek Pelawasan itu Belok ke kiri Mengarah ke poncol Dari situ Ngaki Masuk ke sini ya Subhanallah Keren ya Coba Saya ke sana Saya ke sana Saya ke sana Kita keliling Sana Dulu Galuh Sido Mukti Kayaknya Sana Balik ke Perkampungan Warga Kita Balik lagi Ke sini Kita Cek kamera Dulu Oke Jadi luar biasa Keren ya Garis ini Kelihatan Kita Naik lagi Nah ini Sayang sekali Gunung launya Yang di akas Ketutup Kabunya Garis ini Luar biasa Keren ya Subhanallah Ini pohon apa ya Yang seperti Mohon cemara ya Jadi ini Ngaki Kalau ke sana Ini kebus Ke jalan raya Pelawasan Poncol ya Teman-teman Kita Menuju Ke sana Subhanallah Luar biasa Kerennya ya Jadi Kaki Saya Kesini Lewat Jalur Alkar Ngakib Dari SPBU Menguju Ke Pasar Ngariboyo Jadi Pasar Ngariboyo Menguju Ke Barat Lewat Sini Gembus Kesini Subhanallah Keren Jadi Seperti Ini Pemanggangan Lukisan Pemanggangan Di Desa Sikomukti Desa Sengkra Kerajinan Batik Bambu Disini Kalau Orang Jawa Sebelum Saya Kesini Sudah Saya Pelajari Di Google Disini Itu Sebut Bukannya Apa Luar Biasa Keren Ya Jadi Ngakib Di Depan Itu Ngakib Akan Tembus Di Jalan Raya Poncol Pelawasan Ya Ini Kita Masuk Di Pemukiman Warga Lagi Oke Oke Lanjut Agak Pagi Disini Saya Baru Kau Mungkin Ini Masih Di Bawah Ya Mungkin Kalau Bener-bener Di Akas Di Gunung Saya Enggak 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 Cocok Ya Di Kangan Pagi Kalau Disini Masih Hidup Ya Pagi Oke Kita Lanjut Di Depan Ini Ada Jalan Raya Poncol Pelawasan Ya Kemudian Saya Rasa Cukup Sampai Disini Video Saya Sebentar Biar Sampai Pertiga Dulu Oke Kemudian Jadi Videonya Saya Akhiri Sampai Disini Dulu Ini Gepan Ini Kalau Blok Kekangan Mengujuk Ke Arah Pelawasan Tembus Kepan Porset Pelawasan Kalau Kekiri Mengarah Ke Poncol Jadi Videonya Saya Kutup Sampai Disini Dulu Sudah Saya Tunjukkan Suasanya Jalur Mengujuk Desa Sido Mukti Kecamakan Pelawasan Jadi Sudah Saya Perkunjukkan Keindahan Desa Sido Mukti Atau Desa GKG Gunung Lahu Sebelum Saya Kutup Jangan Lupa Dukung Saya Dengan Cara Klik Subscribe Klik Klik Komen Komen Dan Juga Jangan Lupa Nyalakan Lonceng Agar Mendapat Pemberitahuan Jika Saya Upload Video Terbaru Lainnya Bila Agak Salah Saya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh